Karena itu adalah pendapat pribadi saya, tapi Huawei ini menurut saya memang benar-benar bagus banget. Jadi kalau kalian lihat wajah saya ini kan udah sumberingah banget, karena ini adalah monitor yang paling baik, paling bagus, paling inovatif yang pernah saya review. Karena monitornya udah bagus banget dibandingkan dengan komputer terlalu lain di kelasnya dan di harganya. Matview ini sayang banget. Kenapa? Karena dia memiliki aspek rasio 3 banding 2, aspek rasio yang sekarang lagi ngetrend untuk produktivitas. Framenya itu kayak seakan-akan gak ada gitu, karena lega banget, frameless banget. Dia memiliki screen to body ratio 94% dan dia pake smart bar, gila gak ya? Gak pake joystick, gak pake tombol yang cetak-cetak gitu, dia langsung pake smart bar seperti ini. Huawei Share ya, nah ini dia udah jadi desktop mode nih. Dan untuk HP-nya dia bakalan jadi touchpad. Nah ini ya, jadi kalau kalian lihat. Huawei Mate Station S menggunakan AMD Ryzen 5 4600G dengan VPN graphics. Ram-nya 8GB DDR4 dengan speed 3200MHz dengan storage-nya SSD 256GB NVMe. Sudah support dengan Huawei Share. Untuk letak NFC Huawei Share-nya ada di bagian keyboard, di tombol shift bagian kanan. Nah kalau di MateView tadi juga ada logo Huawei Share di stand bawahnya. Dan menurut saya ini adalah ekosistem yang canggih banget dari Huawei.